ini di tengah sawah ini rata-rata ya rata-rata yang kita lihat itu di tempat ini gitu kan orang-orang sini itu ketika kerja di Malaysia bangunnya dua lantai gitu guys ya jadi sama-sama orang-orang tidak mampu juga ya tidak orang kecil tapi setelah berangkat ke Malaysia ya Alhamdulillah Alhamdulillah ini bisa bangun kumah satu M guys gila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Camujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat selamat datang di Camujib TV guys oke guys disini ada sebuah video yang menarik untuk kita tonton guys ya mungkin ketika kita menjadi TKI ataupun tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri itu membuat kita itu kadang ya berpikir gitu kan yang berpikir ada yang sukses ada yang enggak gitu kan tapi disini guys kita akan melihat ya kesuksesan itu karena memang jeripaya kita sendiri juga dan juga kadang kita gak sukses itu karena ya kita terlalu apa namanya ya terlalu lalai dalam bekerja seperti itu tidak memberikan yang terbaik seperti itu guys ya tapi yang saya ketahui juga bahwasannya ada banyak tetangga-tetangga saya jiran-jiran saya yang bekerja di luar negeri itu sukses-sukses ada yang adik maksudnya apa namanya tetangga saya tapi di bawah umur saya itu dia ke Malaysia terus bekerja di sana dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan seperti buat rumah seperti juga beli kereta dan lain sebagainya di Indonesia seperti itu guys ya salah satunya disini ada daripada channel Fais Selamat guys ya bangun rumah besar di tengah sawah guys ya ternyata orangnya ada di Malaysia tanpa berlama-lama jom kita tengok videonya let's go oke jangan lupa like share dan subscribe guys ya Fais Selamat guys linknya di deskripsi guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali lagi bersama saya Fais Selamat dari Pamekasan, Madura bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah SWT amin ya Rabbul Alamin sahabat saya sekarang bersama dengan Ustadz siapa? Zubaidi Ustadz Zubaidi sekarang saya ingin mereview salah satu rumah yang dibangun di tengah sawah yang katanya yang membangun ini adalah orang yang bekerja ke Malaysia jadi TKI yang awalnya beliau sangat tidak mampu namun sekarang beliau sukses sahabat bahkan beliau membangun rumah di tengah sawah ini sahabat rumahnya sangat besar ikuti terus videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nanti kita nanya yang mengelola disini berapa sih biayanya dan kenapa membangun disini juga oke tuh masya Allah sahabat kita bisa lihat ini di tengah sawah ini orang ini rata-rata ya rata-rata yang kita lihat itu di tempat ini gitu kan orang-orang sini itu ketika kerja di Malaysia bangunnya dua lantai gitu guys ya ini ada di mana yang pemiliknya itu ada di Malaysia oh masih di Malaysia ya terus yang tinggal disini siapa? ibu sama bapaknya sama saudaranya disini tapi yang resmi tinggal disini ibunya ya ibunya sama bapaknya kalau orangnya sendiri itu sudah berapa tahun kerja di Malaysia? sekitar ya 10 tahun lebih oke kita bisa lihat nih sahabat ini besar banget lantai dua ya dan sangat lebar dan mudah-mudahan nanti ada keluarganya yang ada disini dan bisa dilihat juga sahabat ini persawahan semua ya ini awalnya memang gak ada rumah ya disini disini awalnya sampai tahun 2015 tidak ada rumah sama sekali tapi 2016 sudah 6 rumah yang ada disini Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 aduh maaf ganggu nih pak gak apa-apa dengan pak siapa ini? pak Muhammad oh pak Muhammad mbak boleh bisa ngobrol-ngobrol sebentar pak? boleh kita ngobrol sahabat nih mumpung ada orangnya sebenarnya tadi saya sudah sudah bilang ke Ustadz Subaidi untuk minta izin review pak ini yang punya rumah bapak sendiri atau gimana? ini adik adik ipar oh adik ipar ya sekarang ada dimana? oh masih di Malaysia biasanya berapa tahun pak pulang? tak tentu kadang-kadang kalau ada uang ada duit nah balik kampung balik kampung ya kalau sampeyan sendiri tinggal disini atau memang karena silaturahmi sini? silaturahmi silaturahmi kalau yang resmi tinggal disini siapa? ibu mertua oh cuman ibu mertua dengan ini anaknya ini terus kan orangnya ini gak ada disini ini pembangunannya siapa pak yang menjaga disini saya sendiri oh sampeyan oh kerani kerani keraninya ya arsiteknya juga sampeyan sendiri sampeyan pernah kerja di Malaysia? berapa tahun kurang lebih 3 tahun kalau yang ini yang punya rumah ini berapa tahun? 10 lebih 10 lebih ini ibunya ini beliau ibunya yang 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 lempati-lempat ini ini sudah berapa tahun gak pulang nih yang punya tempat nih sudah 3 tahun tidak pulang ini ini kan sampeyan yang jaga semuanya boleh review pak gak apa-apa ya kita lihat dulu sabar ini belum dari atas katanya ini mepet sawah ini masih belum finishing ini masya Allah sahabat ini memang modelnya ambil contoh di Malaysia pak ya ada berapa kamar semua pak semua 1, 2, 3, 4 4 kamar yang di bawah yang di atas pak kamar ini tapi masih belum di ini ya belum di plaster ya gede loh masya Allah sahabat ini masya Allah sahabat kita ada di atas ini luasnya berapa pak semua pak 15 15 oh 15 persegi ya kita lihat coba pak belakang gak apa-apa ya oke kita lihat sabar terus ada pagar nanti juga itu ini sawah semua di belakangnya nih sabar padi padi ya memang tanemannya padi ya mungkin yang di tempat ini ini yang pertama pak yang dibangun ini sampai menghabiskan dana berapa pak rumah sebesar ini kurang lebih 1 N 1 miliar karena memang menggunakan kayunya kayu jati ya pak ini sebelumnya pak ini dengan pak siapa yang punya rumah ini bapak kasim bapak kasim sebelumnya sebelum berangkat ke Malaysia beliau kerja apa pak petani dia petani petani ya jadi sama-sama orang-orang tidak mampu juga tidak orang kecil tapi setelah berangkat ke Malaysia ya alhamdulillah alhamdulillah ke Malaysia insyaallah sampai ini bisa ditiru ya jadi kalau kita kerja ke luar negeri jangan hanya dihambur-hamburkan nih kita lihat luar negeri oh disini oke oke jangan dihambur-hamburkan tapi bisa investasi ke rumah boleh daripada habis pak ya terus di Malaysia kerja apa pak saudara semen itu dulu kerja krim itu angkat-angkat barang semen apa kebutuhan bangunan itu jaga itu ya tapi gak pernah ngesap gak pernah gak pernah memang hanya untuk jaga itu ini masyaallah sahabat terus terang sekali lagi ini kayak di puncak bogor loh asli apik banget guys hijau kanan dan kiri itu barusan dari belakang dan kita lihat ini di sebelah timurnya ini sahabat tuh masyaallah dan luas banget ini ini kayaknya lebih lebih 15 pak cuman bangunannya aja yang 15 kalau sama kira rumah dengan lebih 15 kalau kotaknya cuman kalau orangnya sendiri malah belum menempati ya belum orangnya sendiri belum menempati jadi waktu bangun belum selesai orangnya berangkat lagi siap bawang berangkat jadi kalau belum pernah tidur di tempat ini ya belum ya cuman masih bangun aja ya karena masih udah 3 tahun tidak hadir salam rahmatullah sehat pak sehat ya oh ini masyaallah lagi silaturahmi pak lihat-lihat rumah nih ini masyaallah sahabat ternyata ini arsiteknya oh sambian yang bangun rumah ini pak yang bangun ini ya sambian pernah kerja Malaysia juga iya cuma 2 tahun 2 tahun 2 tahun tuh masyaallah ternyata pekerjanya semua orang Malaysia beliau juga mantan Malaysia ini mantan Malaysia memang daerah oh pantas pantas ya guys ya 2 tingkat kayak dikasih wawasan mungkin mereka udah tau ini kayak rumah datuk ini kayak rumah-rumah orang kayak di Malaysia seperti itu ya guys ya sini banyak yang berangkat ke Malaysia memang kebanyakan mayoritas ya mayoritas Malaysia pak ini kan modelnya kalau untuk di daerah desa ini kan kayaknya gak ada pak yang model bagus kayak gini ini sambian modelnya itu nyontoh dimana pak di malaysia jontoh oh sambian apa desainnya itu Malaysia ya termasuk pekerjanya Malaysia nih masyaallah nih sahabat luar biasa oke pak kita ngobrol di bawah aja ya dan ini masyaallah angin banget sahabat nih enak banget di atas itu gak harus AC pak ya kalau AC apa bahasa Malaysia nya pak ekon ekon ya kalau listrik waya ya oh kabel 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 waya ya mantap mantap aku gak tau sih api api apa kalau listrik oke demikian sahabat saya izin pak ya masukin youtube ya oke sahabat mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat yang lain makanya sekali lagi jangan anggap remeh para PMI atau TKI pak kalau beliau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak malas maka akan menghasilkan hal yang betul awalnya tidak dibayangkan tapi ternyata terbukti sekarang sudah terbangun dengan baik sekarang ada niatan balik lagi gak pak kalau buka Malaysia nih insyaallah masih mau balik lagi belum tobat ya oke tobat jangan jangan ya oke demikian video kali ini mudah-mudahan video ini bermanfaat bersama saya pak islamet dan pak siapa maman dan pak umahamad dari pemakasan madura saya ucapkan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alright guys selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Allah terbaik memang gitu kan ketika kita bekerja di luar negeri dan itu bersungguh-sungguh untuk memang menciptakan impian kita maka itu pasti terwujud gitu guys ya tapi kalau kita kesana ke luar negeri terus kita punya banyak uang tapi kita foya-foya main-main dan lain sebagainya maka disitu ketika pulang tidak akan mendapatkan apa-apa guys ya dan itu sudah terbukti banyak sekali di video-video Kang Faiz selamat ini ya kan Kak Faiz ini guys itu memang banyak menginspirasi kita seperti itu orang-orang yang dari Indonesia bekerja di luar negeri mau di Taiwan Hong Kong Arab Saudi dan juga Dubai ya Dubai itu Arab Saudi ya dan juga istilahnya di Malaysia Singapura ataupun Brunei seperti itu tapi kalau kita sungguh-sungguh pasti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan seperti itu insyaallah gitu guys ya intinya kita bersungguh-sungguh ya kan nah ketika kita bersungguh-sungguh pasti kita akan menuai hasilnya disitu guys ya oke terima kasih tidak tengok video ini sampai selesai jangan lupa like share dan subscribe saya Pak Ben Ududri apabila ada selangkata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax